Apa kabar Ibu Kartini, seorang wanita yang hidup sendirian di tengah hutan perbatasan antara Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur Banyak yang kangen sekaligus penasaran bagaimana kondisi Ibu Kartini sekarang Saya kesana, seperti biasa melintasi jalan tengah hutan belantara Banyak pohon meranggas karena musim kemarau, jalanan pun kering berdebu Tiba di kediaman Ibu Kartini, disambut dengan hangat dan senyuman Secara fisik, wanita yang hampir berusia 60 tahun ini tampak lebih sehat Wajahnya juga terlihat lebih segar, jika dibandingkan saat saya berjumpa beliau pertama kali pada tahun 2020 silam Namun di balik itu, Butin, demikian panggilan akrabnya, memendam kegelisahan Ia menyebut gubuk panggungnya beberapa kali nyaris habis terbakar Karena efek pembakaran lahan dari orang tidak dikenal Mungkin maksud hati ingin mudah membersihkan semak belukar dengan cara dibakar Tapi si jago merah menjelar cepat hingga belakang gubuknya Butin pontang-panting memadamkan sendirian Bahkan harus berlarian kesana kemari Karena hembusan angin kencang di musim kemarau membuat api sulit terkendali Sebagian tanamannya yang menjadi pagar pembatas ikut mati terbakar Beruntung ia masih mampu melokalisir api sehingga gubuk panggungnya selamat Tapi perisiwa yang sudah dua kali terjadi ini membuatnya trauma Potensi kerawanan kebakaran itu benar-benar 2 tahun ini saya Apa ya Apa trauma Trauma tahun lalu itu sudah masuk ke belakang ini Itu pak Risma mati Pohon pisang subur itu sudah Apa ya Utara sampai ke selatan mati semua Kalau sudah seperti itu Butin minta tolong siapa pu? Tidak ada Bahkan yang apa ya pengharapnya itu saya kabarnya aja Tidak mau tahu Tidak mau tahu Mungkin polisi hutan? Ya Tidak ada juga Karena kalau hutan ya dari hutan itu ya Polisi hutan itu aja yang kerja sampai hanya mantrinya saja Karena sekarang kan ada banyak pengurangan Jadi mandor itu hanya 2 orang atau 3 orang Dan itu rumahnya jauh Selain kebakaran Masalah air juga menjadi tantangan di musim kemarau Butin harus berhemat betul Antara memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari Dan berbagi dengan tanaman Ia bersyukur Listrik pembangkit surya masih mampu menyedot air dari sibel Di samping gubuknya Karena saya nanggung banyak pohon yang perlu air Tapi ya itu Nomor 1 yang saya pikir air Nah Alhamdulillah puji syukur Kok sampai detik ini saya masih dikasih air Tapi Walaupun saya tetap dikasih air Saya jaga Saya hati-hati Karena ini puncaknya kemarin Jadi Pohon-pohon itu Ini udah 1 bulan ini saya tetap gak miram Takutnya untuk kebutuhan harian gak ada air Nah Di samping air kemarin tuh pas Ya listriknya Bermasalah Karena kemarin sampai 1 minggu gak bisa ambil air Hari-hari Butin masih tetap dihabiskan dengan bertani Ia belakangan semangat menanam kunyit Karena harganya cukup lumayan Kabar gembira lainnya Butin berbagi kisah 3 anak-anaknya yang tinggal di luar kota Membuatnya jauh lebih nyaman Ia bersyukur punya tambahan cucu dari putra pertama Kemudian putri keduanya baru saja selesai kuliah S2 di luar negeri Tepatnya di New Zealand Dan putri ketiga Yang mendapatkan suami warga Korea Memiliki aktivitas menyenangkan di sana Tak terasa Sudah pukul 7 malam Saya pamit balik kerembang Menembus gelapnya malam Di tengah hutan belantara Tentunya membawa banyak inspirasi dari Butin Sehat Semangat Terima kasih telah menonton!